Halo semua, di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tau kalian tutorial pembuatan peta poligon SHP. Peta poligon SHP dipergunakan untuk pengisian OSS tipe badan non-webke. Nah, tipe OSS ini menginginkan peta berbentuk SHP tuh modelnya tuh. Bagaimana sih contoh peta SHP itu? Nih gue bakal tunjukin petanya tuh kayak gini nih. Nah, petanya itu modelnya kayak gini, ada 3 step cara ngebuatnya. Pertama, yang perlu kalian sediain adalah yang pertama itu PC atau laptop, yang kedua Google Earth, yang ketiga itu aplikasi Kigix namanya. Nah, aplikasi itu nanti gue jelasin cara downloadnya. Nah, nggak berlama-lama lagi, maka gue mulai dari step pertama yaitu kita masuk dulu ke Google Earthnya. Kalian diminta untuk mengisi peta di sini. Nih, tipe peta. Di sini. Nah, hanya ada satu tipe peta di sini yaitu tipe poligon. Nah, bagaimana sih cara membuat peta poligon ini? Bakal gue kasih tau step per stepnya yaitu di sini ada 2 step. Nah, step yang pertama, kalian harus buka dulu Google Earth. Nah, pertama kita buka ini. Terus setelah kita buka Google Earth. Kita klik di sini. Buka Google Earth. Kita tunggu sebentar. Agak lol. Nah, ini kebuka peta Google Earth-nya. Nah, ini pasti penampakan peta Google Earth. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik ini. Terus kita klik project. Setelah kita klik project, kita klik new project. Nah, kita klik yang create KMM file. Nah, setelah kita klik KMM file, itu kita klik ini. Kemudian kita klik draw lens. Setelah kita klik draw lens, cari alamatnya. Misalkan alamat saya, Jalan Purnawarman. Nah, ini nih, Jalan Purnawarman. Nah, sekarang tinggal kalian cari rumah atau tempat kalian yang mau kalian bikin tipe peta poligon atau tempat usaha kalian. Kalian zoom. Nah, ini kan Jalan Purnawarman-nya ya. Kalian pilih aja. Mana yang tempat usaha kalian. Nih, misalkan ini tempat usaha saya. Saya klik ya di sini. Kemudian saya garisin. Sesuai dengan ini ya, tempat kalian. Nah, ini. Ini adalah tempat yang bakal kalian jadikan poligon. Nah, pertama kita misalkan di sini CV Maju Jaya. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save CV Maju Jaya ini, maka harus kita download, export. KMM file project 1. Itu step pertama yang harus kalian lakuin untuk bikin tipe peta yang poligon SHP. Ini adalah step kalian kedua untuk bikin peta tipe poligon. Step yang kedua itu, kalian harus download satu aplikasi namanya KIX. Klik aja KIX ke EGIS download. Nah, di aplikasi ini, ini sekitar 1 GB. Itu cuma bisa di handphone. Nah, kalian download yang paling ini. Ini yang paling pertama. Setelah kalian download, gue udah ada rekaman terkait dengan cara installnya. Nah, rekamannya itu kebetulan gue screenshot di sini. Di picture. Nah, pertama pasti begini. Ketika kalian klik KIX-nya itu pasti begini. Kemudian kalian klik accept, lalu next. Setelah accept, lalu next, maka dia mungkin muncul begini nih nanti. Ini pas installnya. Kemudian setelah di install, dia kalian klik finish. Nah, setelah kalian klik finish, maka kalian harus search dokumennya. Nah, ini dokumennya KIX 32.02. Kemudian kalian lanjut. Kemudian ini, yang desktop ini, kalian klik kanan, terus kalian pencet run administrator. Setelah run administrator, maka itu selesai dan bisa dibuka ininya KIX-nya. Itu step kedua cara buat peta tipe poligon SHP. Nah, ini merupakan step terakhir kalian ngebuat peta poligon. Yang pertama yang harus kalian ambil adalah pertama klik layer. Kemudian setelah klik layer itu, create layer. Add layer. Nah, di add layer ini, kalian klik add layer vector. Nah, setelah kalian klik add layer vector, kalian harus ambil datanya terlebih dahulu. Nah, kan tadi kita sempat download ya, yang tadi itu yang pertama. Nah, ini nih, project yang ini. Kita klik aja project-nya. Setelah kita klik project-nya, kita klik add di sini. Nah, terus kita silang di sini. Nah, ini tadi project yang kita udah garis-garisin di Google Earth. Setelah kita klik Google Earth, yang tadi itu, nah, kita klik di kanan di sini. Nah, kita klik kanan di sini, maka kita pencet export. Setelah kita pencet export, save future S. Nah, kalau kalian pengen ngebuat gambar yang tipe gambar SHP Polygon, maka kalian harus pencet yang S3 save file, yang ini. Kemudian, kalian klik di sini. Setelah kalian klik di sini, kalian itu tinggal pilih tempat di mana mau di save folder-nya. Misalkan di sini. Di folder thumbnail. Nah, kita save di sini, kita kasih nama, misalkan Purnawarman Polygon SHP. Kita save di sini. Nah, setelah kita save, kita OK. Nah, kemudian baru kita lihat terlebih dahulu folder-nya. Kita lihat folder-nya di dokumen, kemudian setelah dokumen di thumbnail. Nah, begini nih. Ininya nih, SHP-nya. Maka, kalian harus masukkan ke zip terlebih dahulu. Kalian buat dulu folder zip-nya. Kalian buat folder zip. Purnawarman SHP. Kemudian kita, kalian klik di sini. Klik kanan. Lalu cut. Silahkan masuk ke sini. Kalian klik paste. CTRL V. Nah, kalian klik OK di sini. Maka, peta polygon-nya masuk semua ke sini. Setelah peta polygon-nya masuk semua ke sini, kalian balik ke OSS-nya terlebih dahulu. Nih, balik ke OSS-nya ya. Nah, kalian kita di sini harus masukin pilih dokumen ya. Maka, kita pilih dokumen yang zip tadi tuh. Nah, dokumen, thumbnail, semua thumbnail, Purnawarman, SHP. Maka, dia di sini akan mengunggah dan masuk ke peta polygon-nya. Itu, gimana cara kalian bikin peta polygon. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video OSS selanjutnya.